Kayaknya gue baru aja nge-review salah satu model terkininya dari Atowak yang model Tarantula, Spider. Nah sekarang gue udah kedatangan yang baru lagi nih dari Atowak yang jam tangannya sempet gue pegang langsung di Hong Kong Clock Fair waktu itu. Nama modelnya adalah Spaceship. Semua model yang dibuat oleh Atowak konsepnya unik dan liar desainnya. Tapi yang satu ini lebih liar lagi, mirip Ururek UR202. Mari kita bahas. Halo bro, selamat datang kembali di channel Horologi Stories. Seperti biasa bareng sama gue Adrian. Feel free buat subscribe kalau kalian adalah pecinta jam tangan biar gak ketinggalan update terbaru dari channel gue. Gue rasa gue udah gak perlu lagi ngebahas merek yang satu ini. Kayaknya semua modelnya udah pernah gue bahas dari model Window, Ettore, Cobra, kemudian terakhir kemarin ada yang Tarantula. Dan sekarang gue baru kedatangan model terbaru mereka yaitu model Spaceship. Merk Atowak merupakan sebuah merk yang berada dalam naungan Peacock Group bareng sama beberapa merk jam tangan lain seperti Alto 8, Peacock Watches, dan lain-lain. Sesuai dengan arti namanya, Atowak artinya adalah unik. Maka semua model jam tangannya desainnya dibikin unik dan liar. Bahkan liar banget kayak model Cobra yang dulu pernah gue review. Udah gak kayak jam tangan lagi bentuknya. Dan yang sekarang gue pegang juga sama, udah gak kayak jam tangan lagi. Bentuknya liar dan mekanisme timetellingnya juga udah gak kayak jam tangan pada umumnya. Gue yakin banget model ini terinspirasi dari Urwek UR202. Di antara merk-merk micro brand yang mengusung konsep desain yang liar, gue rasa Atowak salah satu yang paling serius dalam mendevelop jam tangan-jam tangan yang mereka buat. Kualitasnya gak pernah fail. Selalu bagus, solid, dan punya attention to detail yang gak main-main. Walaupun harganya juga ya gak main-main. Harga resminya jam tangan yang spaceship ini adalah Rp30 jutaan. Sesuai dengan bentuk jam tangannya, nama model jam tangan yang gue pegang sekarang adalah spaceship yang akan di-launching secara resmi pada tanggal 24 Oktober tahun 2023 jam 11 siang. Tapi kalian juga udah bisa booking jam tangan ini di website-nya. Pre-pay $50 buat dapetin discount $500 pada saat launching. Langsung aja kalian bisa kunjungi website-nya Atowak. Linknya udah gue taruh di bawah. Video ini disponsori oleh Atowak. Jadi mereka mengirimkan salah satu jam tangannya buat gue review. Dan gue tidak harus mengembalikannya lagi. Oke, sekarang kita fokus ke jam tangannya. Buat model spaceship, Atowak bikin 5 varian. Ada yang Mars Red, Azure Silver, Abyssal Blue, Nebula Silver, dan Stardust Grey seperti yang kalian lihat di depan gue sekarang. Gue gak bisa bicara diameter lagi buat jam tangan ini. Dimensinya adalah 53 mm ke bawah dan 42,5 mm ke samping dengan ketebalan 16 mm. Laktip tuh laktipnya ya dari ujung atas ke ujung bawah kira-kira 50 mm kurang lebih dengan lebar strap 22 mm. Dan ini bobotnya juga berat banget, hampir 150 gram. 316L stainless steel case dikasih finishing grey, 3D copper dial yang dilapisi oleh Superluminova, sapphire crystal dengan lapisan anti-reflektif, 360 derajat revolving hour atau wandering hour wheel, exhibition case back, terus strapnya mereka kasih 2 FKM rubber strap yang didesain khusus. Tapi gue gak tau kenapa yang datang ke gue cuma ada satu strapnya. Sementara movementnya, mereka melakukan total modifikasi dari movement Miota 9039 yang dikasih modul, running di frekuensi 28.800 vibration per hour, 24 joules, power reserve hingga 42 jam, dan water resistant buat si spaceship, mereka bikin cuma 50 meter saja. Ada banyak hal unik dan menarik yang bisa gue bahas dari jam tangan ini. Nanti gue coba bahas satu-satu, tapi sebelumnya gue bakal coba dulu dipake di pergelangan tangan gue. Jadinya ya kayak gini, lingkar pergelangan tangan gue adalah 17 cm. Keliatannya masih oke lah, gak terlalu overlapping, gak terlalu kegedean banget, dan gak terlalu tebel kayak di model Cobra dulu. Tampilan yang bener-bener nyelaneh yang gue jamin kalau kalian pake jam tangan ini, orang-orang akan seketika langsung memperhatikan jam tangan yang kalian pake. Itu jam tangan apa bro? Gue gak akan bicara gimana kualitasnya, karena memang sudah terbukti kualitas yang dibikin oleh Atowak selalu bagus. Build quality-nya bener-bener solid, finishing-nya rapi, premium banget, dan detail-detailnya bener-bener dieksekusi dengan sangat baik. Oke, hal unik yang pertama adalah shape-nya yang spaceship banget. Coba aja kalian lihat dari samping. Shape-nya bener-bener dinamis, crown-nya mereka taruh di posisi atas, dilindungi sama crown guard, bagian case atas ukurannya lebih kecil, terus semakin ke bawah semakin melebar. Ini kayak bagian depan pesawat luar angkasa. Atasnya mereka bikin cembung, dan uniknya lagi, kristalnya mereka bentuk dengan sangat futuristik. Dibuat lekukan, jadi di bagian ininya ini rata nih. Bener-bener dipikirin banget desainnya, dan hasilnya unik memberikan efek yang menarik dengan desain kristal seperti ini. Buat varian ini, Attawak memadukan warna space grey dengan beberapa aksen gold. Crown-nya gold, baut-bautnya juga gold, lalu indikator menit di dalam dial-nya juga gold, logo Attawak-nya mereka taruh di salah satu bidang di bagian samping, sebelahnya kosong, crown-nya mereka taruh di atas, nggak screw down crown atau nggak dikunci, jadi kalian tinggal tarik aja atau dorong. Lalu kalian puter buat setting waktunya. Setelah selesai, tinggal ditekan lagi ke bawah. Lalu yang kedua, bagian dial-nya juga unik banget. Sekaligus layout juga strukturnya dibikin advance banget. Kalian lihat yang muter-muter di bagian tengah. Nah ini adalah jarum detiknya. Lalu ada tiga rangka yang masing-masing ujungnya jadi poros tiga lingkaran lain yang ada angka-angkanya. Ini adalah indikator jam yang akan berputar dengan rasio tertentu sehingga bisa menunjukkan waktu. Mekanisme revolving hour yang digunakan oleh Atowak ada dua. Yang pertama adalah yang satellite kayak yang ada di model Tarantula. Jadi ketika poros utamanya diputar, angka-angka ini akan berputar ke bawah. Lalu yang kedua adalah yang wandering hour disk. Jadi ketika poros utamanya berputar, maka angka-angka jamnya juga ikut berputar. Sama seperti poros utamanya. Bukan ke bawah kayak yang satellite tadi. Terus cara tahu waktunya gimana? Sebenarnya gue udah jelasin di video gue pada saat gue nge-review merek Auto 8 yang terakhir. Seperti yang kalian lihat, di bagian bawah ada indikator menit dari 0 sampai 60. Jadi kalian tinggal lihat aja angka berapa di bagian hour disk yang menunjuk ke area indikator menit. Kayak ini, berarti jam 10 lewat 10. Ini jam 12 pas, jam 1, jam 2, jam 2.30, dan seterusnya. Nggak susah-susah banget sebenarnya, cuman memang harus membiasakan diri. Jadi tegas sekali kalau yang mereka jual, bukan kemudahan cara baca waktunya. Tapi keunikan desain dan experience baru dalam membaca sebuah penunjuk waktu. Lalu bagian belakangnya dibikin exhibition, mempertontonkan movement Miota 9039 yang terlihat biasa aja, tapi untunglah rotornya mereka customize. Jadi kelihatan lebih bagus. Dilindungi oleh Sefer Crystal, dan semua detail-detailnya juga dibuat dengan sangat baik. Tulisan spaceship di bagian atas, dan production number di bagian bawah, juga ada individual serial number. Cuman dibuat 300 spesies, dan luckily yang gue dapet adalah nomor 1 dari 300. Mantap! Lalu kalau kalian lihat di bagian deket strapnya, nah disitu ada satu mekanisme quick release strapnya. Ini sebenarnya sama kayak yang model Tarantula yang pernah gue bahas. Kalian tinggal dorong pinnya, lalu tarik strapnya. Gampang banget. Tapi sayangnya, opsi strapnya ya cuma bisa pakai yang mereka kasih aja. Nggak bisa pakai strap umum. Kalau bicara kualitas rubbernya ya premium banget, begitu pun dengan deployan claspnya yang juga premium. Luminousnya? Ini dia. Aplikasi Luminous yang sangat dynamic, berbahan super luminova, kayaknya C1, karena nggak terlalu tahan lama banget Luminousnya kalau menurut gue. Apalagi, kayaknya udah gue cover semua. Oke bro, gue rasa itu aja review gue kali ini, karena nggak ada lagi yang bisa gue bahas. Hampir semua udah pernah gue bahas kalau bicara merek atauak. Silahkan kalian cek aja video-videonya, linknya udah gue taruh semua di bawah. Satu yang jadi concern adalah harganya. 30 juta bukan harga yang terjangkau buat semua orang. Walaupun tetap masuk akal dengan semua keunikan juga kualitas yang disajikan. Urwark UR202 harganya 800 juta sampai 1 miliaran. Sementara Atowak Spaceship 30 juta. Kalau menurut gue alternatif yang super mantap. Gimana kalau menurut pendapat kalian? Silahkan kalian berkomentar di bawah sebanyak-banyaknya. Gue hari video gue, semoga tetap ada manfaatnya buat kalian. Feel free buat subscribe, dan selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya. Gue Adrian, sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye. You are now watching the best horology channel in Indonesia. Horology Story.